Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan mempelajari tentang jumlah fi'liyah yakni kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja Kata kerja yang kita pakai kali ini adalah fi'il ma'udhi lazim Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah fi'liyah Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau aljumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il Rumusnya adalah fi'il bertemu dengan fa'il yakni kata kerja bertemu dengan fa'ilnya atau pelakunya Kata yang pertama disebut dengan fi'il dan kata yang kedua disebut dengan fa'il atau pelakunya Contohnya, jalasa al-muslimu Seorang muslim laki-laki telah duduk Jalasa adalah fi'ilnya Al-muslimu adalah fa'ilnya atau pelakunya yakni orang yang duduk Ingat syarat-syarat jumlah fi'liyah Antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudhakar dan mu'annasnya Jadi, jika fi'ilnya mudhakar, maka fa'ilnya juga harus mudhakar Atau jika fi'ilnya laki-laki, maka fa'ilnya juga harus laki-laki Jika fi'ilnya perempuan, maka fa'ilnya juga harus perempuan atau mu'annas Syarat yang kedua Antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrod, musana, dan jama' Jadi, untuk fi'ilnya tidak mengalami perubahan Sedangkan, jika mufrod, musana, dan jama' yang berubah adalah fa'ilnya atau pelakunya Contohnya, misalnya, jalasa al-muslimu Jika musana, jalasa al-muslimani Jalasanya tetap Sedangkan fa'ilnya, al-muslimani berubah Sesuai dengan aturan musana' Kemudian, jika jama' jalasa al-muslimuna Jalasanya tetap Al-muslimuna Muslimnya berubah Untuk perempuan sama Jalasa al-muslimatu Jika musana' jalasa al-muslimatani Fi'ilnya tetap Fa'ilnya berubah Jadi, antara fi'il dan fa'il tidak sama Dalam bentuk mufrod, musana, dan jama'nya Sekarang, kita masuk ke pembahasan Jumlah fi'iliah yang diawali fi'il maudilazim Masih ingat apa itu fi'il maudilazim? Fi'il maudilazim atau fi'il lazim Adalah fi'il yang tidak memerlukan objek Sedangkan lawannya, yaitu fi'il muta'adi Adalah fi'il yang memerlukan objek Jadi, untuk pertemuan kali ini Yang kita pakai adalah fi'il lazim Yaitu fi'il yang tidak memerlukan objek Misalnya, duduk, berdiri Kemudian, pergi, pulang, masuk, keluar, dan seterusnya Sedangkan yang membutuhkan objek Atau memerlukan objek Misalnya, melihat, membaca, menulis, mendengar, dan seterusnya Selanjutnya, mari kita ingat sama-sama Syarat-syarat jumlah fi'iliah Antara fi'il dan fa'il Harus sama dalam mudhakar dan mu'annas Sebagaimana dijelaskan di awal tadi Maksudnya adalah Jika fa'ilnya mudhakar Maka fi'ilnya berupa fi'il madhi Maka tidak perlu ditambah Tak-taknis, sakinah di akhirnya Dan jika fa'ilnya mu'annas Dan fi'ilnya berupa fi'il madhi Maka harus ditambah Tak-taknis, sakinah di akhirnya Jadi, contohnya seperti ini Jalasa al-muslimu Karena dia laki-laki Maka tidak ditambah dengan tak-taknis Jadi, tetap jalasa al-muslimu Mustanaknya jalasa al-muslimani Jamaknya jalasa al-muslimuna Sedangkan jika fa'ilnya mu'annas Atau perempuan Maka fi'ilnya ditambah dengan tak-taknis Tak-taknis yang sukun di akhirnya Jadi, jalasanya menjadi Jalasa al-muslimatu Dan ingat Antara fi'il dan fa'ilnya harus sama Jika fi'ilnya laki-laki Fa'ilnya laki-laki Jika fi'ilnya perempuan Maka fa'ilnya juga harus perempuan Perhatikan contoh berikut Jalasa al-muslimu Seorang muslim laki-laki Telah duduk Jika mu'annas Jalasa al-muslimatu Seorang muslimah perempuan Telah duduk Sekarang bentuk musanaknya Atau untuk dua orangnya Jalasa al-muslimani Dua orang muslim laki-laki Telah duduk Jika perempuan Jalasa al-muslimatani Dua muslim perempuan Telah duduk Jadi Yang fi'ilnya tidak berubah Sekarang bentuk jama'anya Jalasa al-muslimuna Jika perempuan Jalasa al-muslimatu Kita baca sekali lagi Jalasa al-muslimu Jika perempuan Jalasa al-muslimatu Jalasa al-muslimani Jika perempuan Jalasa al-muslimatani Jalasa al-muslimuna Jalasa al-muslimu Jika perempuan Jalasa al-muslimatu Sekarang Contoh pengembangan Ya ini Jika ditambah dengan Keterangan Ya ini Keterangan menggunakan Harful jir dan sifat Jadi Fa'ilnya Ditambah dengan keterangan Begitu pula Kalimatnya ditambah dengan Keterangan Contohnya Jalasa al-muslimu As-salihu Fil-masjidi Al-kabiri Seorang muslim laki-laki Yang soleh Telah duduk Di dalam Masjid yang Besar Jadi Soleh ini Sifatnya muslim Dan Besar ini Sifatnya Masjid Jadi Muslimnya Ditambah keterangan Soleh Dan kalimatnya ini Ditambah keterangan Jir dan Majlurnya Jalasa Al-muslimu As-salihu Fil-masjidi Al-kabiri Seorang muslim Laki-laki Yang soleh Telah duduk Di dalam Masjid Yang besar Ya Perlu diingat Yang berubah Adalah Yang sifat Dari Fa'ilnya Sedangkan Keterangannya Tidak Berubah Ya Walaupun Fa'ilnya Dua Atau Banyak Maka Keterangannya Tidak Berubah Sedangkan Yang berubah Adalah Keterangan Sifat Dari Fa'ilnya Perhatikan Contoh-contoh Berikut Jalasa Al-muslimu As-salihu Fil-masjidi Seorang muslim Laki-laki Yang soleh Telah duduk Di dalam Masjid Jika perempuan Jalasa Al-muslimatu As-salihatu Fil-masjidi Al-kabiri Seorang muslim Perempuan Yang soleh Telah duduk Di dalam Masjid Yang besar Jadi Sifatnya Mengikuti Fa'ilnya Atau yang disifati Keterangannya Tidak Berubah Sekarang Musanna Jalasa Al-muslimani As-salihani Fil-masjidi Al-kabiri Dua orang Muslim Laki-laki Yang soleh Telah duduk Di dalam Masjid Yang besar Jika Perempuan Jalasa Al-muslimatani As-salihatani Fil-masjidi Al-kabiri Dua orang Muslimah Perempuan Yang soleh Yang solehah Telah duduk Di dalam Masjid Yang besar Sekarang Dalam Bentuk Jama'at Jalasa Al-muslimuna As-salihuna Fil-masjidi Al-kabiri Beberapa Orang Muslim Laki-laki Yang soleh Telah duduk Di dalam Masjid Yang besar Jika Perempuan Jalasat Al-muslimatu As-salihatu Fil-masjidi Al-kabiri Beberapa Muslimah Perempuan Yang solehah Telah duduk Di dalam Masjid Yang besar Bisa Dipahami Jadi Untuk Jumlah Fi'liyah Fi'lnya Tidak Berubah Yang berubah Adalah Fa'ilnya Dan Sifat Dari Fa'ilnya Keterangannya Tidak Berubah Atau Menyesuaikan Keterangan Yang kita Inginkan Selanjutnya Kita Gunakan Fi'il Maudilazim Yang lain Yang ini Kata Dakhola Atau Masuk Dakhola Al-mudarrisu Seorang guru Laki-laki Telah Masuk Jadi Misalnya Seorang guru Laki-laki Telah Masuk Kelas Jadi Dakhola Al-mudarrisu Jika Perempuan Dakholat Al-mudarrisatu Dakhola Al-mudarrisani Jika Perempuan Dakholat Al-mudarrisatani Dakhola Al-mudarrisuna Jika Perempuan Dakholat Al-mudarrisatu Kata Dakholanya Laki-laki Tidak Berubah Begitu Pula Kata Dakhola Untuk Perempuannya Mufrut Musanak Jama Tidak Berubah Yang berubah Adalah Fa'ilnya Sekarang Kita Masuk Ke Pengembangan Misalnya Tadi Kata Dakhola Al-mudarrisu Ditambah Keterangan Sifat Dan Keterangan Menggunakan Huruf Jir Majur Perhatikan Contoh Kalimat Berikut Dakhola Al-mudarrisu Al-alimu Ilal Fasli An-Nazifi Seorang guru Laki-laki Yang pandai Telah Masuk Ke Kelas Yang Bersih Dakhola Al-mudarrisu Al-alimu Ilal Fasli An-Nazifi Jika Perempuan Dakhola Al-mudarrisatu Al-alimatu Ilal Fasli An-Nazifi Seorang Guru Perempuan Yang pandai Telah Masuk Ke Kelas Yang Bersih Jadi Sifat Dari Mudarris Mengikuti Fa'il Kalau Fa'ilnya Perempuan Maka Sifat Perempuan Sekarang Bentuk Musanna Dakhola Al-mudarrisani Al-alimani Ilal Fasli An-Nazifi Jika Perempuan Dakhola Al-mudarrisatani Al-alimatani Ilal Fasli An-Nazifi Sekarang Sekarang Bentuk Jemaahnya Dakhola Al-mudarrisuna Al-alimuna Ilal Fasli An-Nazifi Jika Perempuan Dakhola Al-mudarrisatu Al-alimatu Ilal Fasli An-Nazifi Sekarang Kita Gunakan Fi'il Maudi Lazim Yang Lain Kata Zahabah Artinya Pergi Kalimatnya Misalnya Zahabah At-Tajiru Seorang Berdagang Laki-Laki Telah Pergi Jika Mu'annas Zahabah At-Tajiru Seorang Perdagang Perempuan Telah Pergi Zahabah At-Tajiruni Dua Orang Perdagang Laki-Laki Telah Pergi Jika Perempuan Zahabah At-Tajirotani Dua Orang Perdagang Perempuan Telah Pergi Zahabah At-Tajiruna Beberapa Perdagang Laki-Laki Telah Pergi Jika Perempuan Zahabah At-Tajirotu Beberapa Perdagang Perempuan telah pergi sekarang masuk ke contoh pengembangannya dari kata ditambah dengan sifat untuk failnya serta keterangan menggunakan huruf jer dan majirurnya seorang berdagang laki-laki yang jujur telah pergi ke kota yang terkenal jadi terkenal ini adalah sifat dari Madinah karena Madinah ini adalah bentuk perempuan maka sifatnya juga perempuan sedangkan Attajiru sifat Attajiru yaitu karena Attajiru laki-laki sifatnya laki-laki jadi rumusnya sifat adalah mengikuti yang disifati seorang berdagang laki-laki yang jujur telah pergi ke kota yang terkenal jika perempuan seorang berdagang perempuan yang jujur telah pergi ke kota yang terkenal sekarang bentuk musana atau untuk dua orang jika perempuan jika perempuan Zahabat Attajiru as-sadiqatu ilal madinati al-mashhurati sekarang saatnya kita melaksanakan tugas insya pasif terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan muzzakar dan mu'anasnya jadi kata kuncinya yang pertama seorang petani laki-laki telah datang nanti dirubah ke bentuk mu'anas atau bentuk perempuan kemudian keduanya dirubah ke musana dan jamak laki-laki dan perempuan seorang petani laki-laki telah datang rubah ke perempuan seorang petani perempuan telah datang kemudian dirubah ke musana dua orang petani laki-laki telah datang kemudian musana perempuan dua orang petani perempuan telah datang kemudian jamak laki-laki banyak petani laki-laki telah datang jika dirubah ke perempuan Banyak petani perempuan telah datang Silahkan dirubah ke dalam bahasa Arab Kemudian selanjutnya Masuk ke pengembangan kalimat Seorang petani laki-laki yang soleh telah datang dari sawah yang jauh Atau ladang yang jauh Jadi dari seorang petani laki-laki telah datang tadi Ditambah keterangan sifat Petani ditambah keterangan sifat soleh Dan sawah ditambah keterangan jauh Seorang petani laki-laki yang soleh telah datang dari sawah yang jauh Ubah ke bentuk mu'annas atau perempuan Kemudian kalimat tersebut Ubah ke bentuk mustanak dan jama' laki-laki Serta mustanak dan jama' perempuan Ubah ke dalam bahasa Arab Selamat mengerjakan Jika sudah selanjutnya kita masuk ke uji pemahaman Yaitu tugas penilaian Pilihlah jawaban Alif, Bak, Jim atau Dal yang paling tepat Soal pertama Di antara beberapa kalimat berikut Mana yang penulisannya benar Alif Jalasa Al-Mudhi'u Bak, Jalasa Al-Mudhi'u Jim, Jalasa Al-Mudhi'atu Dal, Jalasa Al-Mudhi'una Pilih jawaban yang paling tepat Soal kedua Dua orang insinyur laki-laki yang rajin telah pergi Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Menjadi Alif Zahaba Al-Muhandisu Al-Muji'atahidu Bak, Zahaba Al-Muhandisani Al-Muji'atahidani Jim, Zahaba Al-Muhandisatani Al-Muji'atahidatani Dal, Zahaba Al-Muhandisuna Al-Muji'atahiduna Soal ketiga Kata kerja yang tidak memerlukan objek disebut dengan Alif Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal keempat Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Alif Seorang perawat laki-laki yang rajin telah masuk Bak, Seorang berdagang laki-laki yang jujur telah masuk Jim, Seorang pasien laki-laki yang sakit telah masuk Atau Dal, Seorang dokter laki-laki yang cerdas telah masuk Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kelima Soal keenam Seorang penjual laki-laki telah pulang dari pasar yang besar Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Roja'a Al-Muhandisu Minasuki Al-Kabiri Ba, Roja'a Al-Ba'i'u Minasuki Al-Kabiri Jim, Roja'a Al-Mudiru Minasuki Al-Kabiri Atau Dal, Roja'a Al-Mumarridu Minasuki Al-Kabiri Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal ketujuh Seorang mu'min laki-laki yang sabar telah pergi ke masjid Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Alif Zahabah Al-Mu'minu Assabiru Ilal Masjid Ba, Zahabah Al-Muslimu Assabiru Ilal Masjid Jim, Zahabah Al-Mu'minu Al-Mahiru Ilal Masjid Atau Dal, Zahabah Al-Muslimu Assabiru Ilal Masjid Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kedelapan Dakhulat Al-Talibatu Jika dirubah ke bentuk jama' Perempuan menjadi Alif Dakhulat Al-Talibani Ba, Dakhulat Al-Talibatu Jim, Dakhulat Al-Talibatani Atau Dal, Dakhulat Al-Talibu Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kesembilan Seorang insinyur perempuan yang cantik telah pergi Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Zahabah Al-Tajiratu Al-Jamilatu Ba, Zahabah Al-Muslimatu Al-Jamilatu Jim, Zahabah Al-Mudifatu Al-Jamilatu Atau Dal, Zahabah Al-Muhandisatu Al-Jamilatu Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Soal kesepuluh Qama' Al-Muslimu Al-Shaliqu Fil Masjidi Al-Kabiri Dari kalimat tersebut Fa'il atau pelakunya adalah Alif Qama' Ba' Al-Muslimu Jim Al-Masjidi Dal Al-Kabiri Silahkan pilih jawaban yang paling tepat Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!